Menyambut hari jadi kota Balikpapan ke 117 tahun, pengurus olahraga gula tangan Indonesia Provinsi Kaltim menggelar kejuaraan panco internasional yang dilaksanakan pada 28 Februari hingga 2 Maret 2014 di Mall Balkony City Balikpapan. Kejuaraan tersebut disamping untuk memeriahkan hari jadi kota Balikpapan juga dimaksudkan untuk mempopulerkan olahraga gula tangan atau panco kepada masyarakat Balikpapan. Dalam kejuaraan yang digelar untuk kedua kalinya tersebut diikuti ratusan atlet nasional serta puluhan atlet internasional seperti Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang yang bertanding dalam 4 kategori, yakni kelas 65 kg, 75 kg, 85 kg, serta 95 kg. diharapkan melalui kegiatan itu panco dapat semakin populer dan dapat dimasukkan dalam cabang olahraga yang dipertandingkan pada pekan olahraga nasional. Pancong bukan olahraga hidup saja, panco bukan membuatkan visi dan jiwa, tapi panco membuat visi politik untuk pertimbangan, pertimbangan, dunia. Ingin memperjuangkan bagaimana panco Indonesia bisa masuk ke dalam jajaran bukan olahraga nasional, diakui oleh pekan olahraga nasional ya, sehingga bisa ikut bertanding, jajang ikan ikan dunia. Kemudian yang kedua, kami ingin menjaring, khususnya pemuda-pemuda tingkat pelajar karena demo panco ini di Koliwan semakin besar, karena di kota Koliwan sangat proteksi sekali. Berdasarkan aturan KONI Pusat, suatu cabang olahraga dapat dipertandingkan dalam pekan olahraga nasional. Minimal harus diikuti oleh 20 provinsi. Sedangkan di Indonesia sendiri, pengurus olahraga panco baru terbentuk di 12 provinsi. Pengurus Pogti Kaltim berharap, melalui kejuaraan internasional di Balikpapan dapat memicu semangat provinsi lainnya untuk membentuk kepengurusan Pogti di daerah-daerah.